Ya Halo balik lagi di DTP Toys kali ini gue akan nge-review Marvel Legends Retro Band Rally Spider-Man ini salah satu wave dari Retro Spider-Man yang paling baru ya ini packagingnya di Retro card kayak biasa belakangnya ini figur yang ada di pifnya ada sweater Armor dan lain-lain Bionya Artwork Beagle begini Artworknya webshooters nih bisa dilihat pakai body mode Retro Oke nggak usah lama-lama lagi kita buka aja seperti biasa kalau Retro card kita gunting bagian bawahnya kalau mau kartunya enggak versat atau kenapa gampang kan Oke ini figurnya di luar packagingnya ini band Rally berarti dia udah rilis berapa kali ya di bawah Hasbro ini satu terus versi yang red vintage juga tapi dia yang versi jaket sama satu lagi versi Hasbro jaman dulu itu berarti tiga deh kalau nggak salah tiga ya tapi yang versi kayak gini ini Mungkin apa ya bilang agak modern itu ada di ada dua kali berarti yang versi Hasbro masih pakai Molto Ibis sama ini yang baru sekarang pakai modnya Spider-Man Retro yang baru cuma jadinya doang nih gauntletnya masih tidak tutel sama persis ini bener-bener pakai modnya Spidey Retro masih mod Marvel Legends paling oke sih paling modern paling up-to-date kecuali ini belum Pinless aja ya kalau nih Pinus bah bakalan keren banget yang bakal ditunggu-tunggu selanjutnya itu adalah bodinya dari Vulcan yang Wave Bonebreaker nah ini didapet aksesorisnya cuma alt-hand aja ya dikit kita langsung ke artik banget banget ini hitungannya di visited hand ini open hand sama webcrawling walaupun dikit tapi lebih banyak dari Spider-Man Retro sih kalau ditambahin unmask itu lebih keren lagi oke kita langsung ke artikulasinya nah sebelum ke artikulasinya ini gue nyobain aksesoris Spider-Man Carnage dari Ben Raleigh yang sebelumnya ternyata ada empat yang Ben Raleigh tuh yang ada di Spider-Man dan bodi pizza juga dan ini aksesorisnya datangin dari yang pakai mod bodi pizza wave-nya absorbing ya kalau nggak salah ya begitulah nanti mohon dikoreksi aja kalau salah dan ini kita bisa lihat as-nya sama kayak Carnage tapi perbedaannya dia ada webliningnya tuh dan ini menurut gue cocok ya yang perbedaan yang paling jelas cuma di warna tangan aja karena yang versi Spider-Man pizza juga birunya dia agak gelap kalau yang ini yang retro agak terang kita bisa lihat kan perbedaannya main jauh perbedaannya cuma masih bisa masuk kalau untuk fitnya sih fit banget ya sebenernya dan karena nah bodi retronnya lebih bulky jadi cocok buat Spider-Carnage sebenernya seperti biasa kepala bisa ke atas gini range-nya jauh banget karena dia ini adalah ball joint bukan hinge dan di belakang tuh ada ke atas gini ke bawah nggak jauh ya cuma segini tangan kiri muter oke untuk tangan bisa muter 360 agak seret ya seret ada save-fall juga bisa muter 360 double jointed tapi range-nya cuma segini tuh udah hinge naik turun muter dan ini yang paling penting dari setiap figure adalah butterfly joint dan ini ini kenapa gua bilang ini paling modern dan keren dari mafulis karena dia artikulated banget ya ini diafragmanya bisa muter dan secara diafragmanya dia juga ada app crunch yang jauh ke depan digabungan diafragmanya jadi kayak gitu kayak gini kalau di ke belakangin kayak gini dan ini ada drop down juga kayak SAF atau mafix jadi bisa makin luas keluar kayak gini kakinya ke depan range-nya segini double jointed lumayan ada boot disini artikulasi boot cut naik turun dan ankle pivot ya overall persis kayak retro ya karena membuatnya sama jadi artikulated banget feelingku paling bentar lagi ada di kit station atau toys kingdom oke kita langsung ke komparasi aja ini perbandingan antara Marvel Legends Spider-Man retro dan Marvel Legends GTA Spidey tempatnya sama persis tidak ada perbedaan best mold on Marvel Legends so far kebandingan antara Marvel Legends Carnage dan Marvel Legends Retro Venom ini moldnya semuanya ada butterfly joinnya yang jadi noise Marvel Legends Invisible Women dan Human Torch Human Torch ini pakai bodi Sunfire jikal bakal retro mold dan pas tapi lebih bulky retro mold artikulated icons ninja dan Marvel Legends hand ninja sentinel Peterby Parker dan mafex Peterby Parker dan yang terakhir adalah mafex band Rally bisa dilihat perbandingannya jauh ya yang lucunya adalah dua-duanya ini rilis secara berdekatan gitu jadi kayak emang sengaja saingan jujur kalau gue lebih milih yang mafexnya sih karena lebih ya selain quality lebih bagus artikulasi lebih bagus sama lebih mencolok aja gitu lebih wow karena ini dia sculpted kan semuanya kalau ini cuma paint tapi oke lah gue beli ini emang cuma buatin dia jadi spider kernet saja sih detail dari gauntletnya ini aja beda tapi masih oke karena ini pakai body retro kalau dipakai body pizza spider lagi mungkin akan kalah jauh cuman ini kayak ini 9 dia ini 8,5 gitu kayak emang kalau gak dapet yang mafexnya harus ngambil yang ini sih karena masih oke ya terlepas dari dua-duanya cuma retool dan repaint aja ya dari Peter Parker ya karena emang hasilnya juga gitu sih kan dia clone deh birunya beda dia emang face itu lebih mirip sama yang versi absorbing man ya ya pada akhirnya ini salah satu Marvel Legends yang paling keren sih sebenernya ya balik lagi karena multi body retro kalau disuruh milih antara ini atau mafex sebenernya gue milih mafex kayak yang gue udah jelasin tadi cuma bener-bener kalau gak dapet mafexnya gue rekomendasiin ngambil yang retro band Riley sih emang mungkin sekarang agak susah ya cuma nanti feeling gue akan masuk di key station dan jangan nunggu diskon deh pasti udah diambil sama scalper percaya sama gue jadi kayak begitu release langsung ambil aja di key station satu wave tuh kalau bisa kalau udah di topet ambil aja ya ini keren sih karena gue udah punya mafex makanya nih gue jadiin spider carnage aja lebih oke ya mudahan kedepannya rilisan spiderman semuanya pakai body retro ini atau pakai body vulkan tapi gak tau sih vulkan belum megang gue coba ntar gue akan review kalau udah ada oke sekian dari gue see you beng ha 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 selamat menikmati